Halo para Movie Mania, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Hari ini kita akan kembali melanjutkan kelanjutan dari serial drama Korea berjudul Love Revolution episode kedua. Di episode kali ini, cerita cinta antara Gong Joo Young dengan Wang Jarim semakin seru loh. Seseru apa sih emangnya? Daripada penasaran, mari kita simak narasi berikut ini. Di awal episode kedua, kita diperlihatkan dengan suasana apartemen Wang Jarim. Dimana setiap paginya, Wang Jarim selalu berebut kemar mandi dengan adiknya sendiri. Sementara itu, di tempat Gong Joo Young, kini Joo Young sedang bersiap untuk berangkat sekolah. Namun sebelum itu, Joo Young berpikir kalau kemarin ia terlalu cepat menulis surat cinta kepada Wang Jarim. Untungnya, Wang Jarim tidak membaca surat tersebut. Kemudian, kini Gong Joo Young berangkat sekolah bersama dengan Wang Jarim dan juga Lee Kyung Woo. Di sepanjang jalan, Gong Joo Young seperti melakukan sesuatu kepada Wang Jarim. Sampai akhirnya, mereka tiba di halte bus dan Gong Joo Young pun segera meminta nomor telepon Wang Jarim. Dengan baik hati, Wang Jarim pun berniat memberikan nomor teleponnya. Akan tetapi, entah mengapa, Gong Joo Young malah menjatuhkan ponselnya. Dan saat Wang Jarim akan mengambil ponsel tersebut, Gong Joo Young malah melemparkan begitu banyak permen kepada Wang Jarim. Selain menumpahkan permen kepada Wang Jarim, Joo Young juga rupanya menaruh banyak permen di atas dan bahkan di sweater jarim saat tadi mereka berjalan. Melihat hal itu, Lee Kyung Woo pun jadi tak habis pikir kenapa Gong Joo Young bisa sebodoh itu dalam urusan wanita. Wang Jarim yang melihat hal itu pun langsung menyadari kalau ada yang tak beres dengan Gong Joo Young. Dan tentu saja Wang Jarim pun jadi ilfil dan tidak jadi memberikan nomor teleponnya dan berlalu begitu saja. Sesampainya di kelas, Wang Jarim pun menceritakan kejadian tadi kepada teman-temannya, Yang Min Ji dan juga Oh Aram. Namun teman-temannya malah jadi meledek Wang Jarim. Setelah itu, Wang Jarim jadi WT dan dia pun pergi. Melihat hal itu, Yang Min Ji langsung menemui Gong Joo Young dan mengatakan kalau sepertinya Wang Jarim tidak suka dengan hal seperti ini. Min Ji pun menyarankan kembali agar Gong Joo Young berhenti mengejarnya. Akan tetapi, Gong Joo Young tidak peduli dan bertekad akan terus mengejar Wang Jarim. Wah, keras kepala juga ya si Gong Joo Young. Oke lanjut. Keesokan harinya, setelah gagal mendapatkan nomor telepon Wang Jarim, Gong Joo Young tidak patah semangat dan terus berusaha kembali meminta nomor telepon Wang Jarim. Akan tetapi, Wang Jarim yang tentu saja sudah terlanjur ilfil pun enggan memberikan nomor teleponnya dan kembali berlalu begitu saja. Namun, karena memang dasarnya si Gong Joo Young itu anak yang keras kepala dan juga sudah terlanjur jatuh hati kepada Wang Jarim, Gong Joo Young pun tidak patah semangat dan terus mengejar Wang Jarim untuk meminta nomor teleponnya. Bahkan saat ini, Gong Joo Young terus berusaha membucuk Wang Jarim dengan cara bernyanyi dan mengikuti Wang Jarim kemanapun. Sampai-sampai Wang Jarim kesal dan melempar gitar Gong Joo Young sampai rusak dan patah. Hal itu juga rupanya membuat tangan Gong Joo Young tampak terluka. Melihat hal itu, Wang Jarim pun jadi panik. Akan tetapi, di tengah kepanikan itu, ternyata Gong Joo Young rupanya hanya berpura-pura dan kembali meminta nomor telepon Wang Jarim. Karena sudah terlalu kesal, akhirnya Wang Jarim menyuruh Lee Kyung Wo yang merupakan teman sekelasnya untuk memberikan nomor teleponnya kepada Gong Joo Young. Dan Lee Kyung Wo pun dengan senang hati memberikan nomor telepon itu kepada Gong Joo Young. Namun, Gong Joo Young tampak tidak mau, karena Gong Joo Young menginginkan nomor telepon Wang Jarim langsung dari orangnya. Akan tetapi, pada akhirnya Lee Kyung Wo tetap mengirimkan nomor telepon Wang Jarim kepada Gong Joo Young. Karena Gong Joo Young menderita karena cintanya, dia pun pergi ke ruang UKS dan menemui dokter sekolah untuk memeriksa kesehatannya. Namun, dokter sekolah yang kesal karena keluhan Gong Joo Young yang mengadang-adat tersebut, malah jadi memarahi Gong Joo Young. Sekeluarnya dari ruangan UKS, Joo Young langsung bertemu dengan Wang Jarim. Dia langsung mengungkapkan perasaannya kepada Wang Jarim dan memintanya agar mau menjadi pacarnya. Namun, tentu saja Wang Jarim hanya mengabaikannya dan pergi begitu saja. Setelah itu, Gong Joo Young pun jadi murung di kelas, sementara di luar sedang hujan. Tiba-tiba, Lee Kyung Wo datang dan bilang kalau hari ini Wang Jarim tidak membawa payung. Dan menyuruh Gong Joo Young agar menawarkan payung dan pulang bersama dengan Wang Jarim. Mendengar hal itu, Gong Joo Young pun jadi bersemangat. Namun, ada satu kekhawatiran lain, yaitu bagaimana kalau Wang Jarim pulang bersama dengan teman-temannya. Akhirnya, Gong Joo Young pun meminta bantuan Lee Kyung Wo agar membereskan masalah tersebut. Dan setelah itu benar saja, Lee Kyung Wo rupanya menyembunyikan payung teman-teman Wang Jarim. Agar Wang Jarim tidak bisa pulang bersama dengan teman-temannya dan menciptakan kesempatan bagi Gong Joo Young. Dan saat hendak pulang, Wang Jarim rupanya malah menolak ajakan Gong Joo Young untuk pulang bersama dan malah berlari menerobos hujan. Melihat hal itu, Gong Joo Young pun langsung mengejar Wang Jarim. Sementara Lee Kyung Wo yang akhirnya ketahuan menyembunyikan payung teman-teman Wang Jarim pun akhirnya dihajar oleh mereka. Sementara itu, Gong Joo Young yang masih tetap saja berusaha membujuk Wang Jarim agar pulang bersama meskipun Wang Jarim terus saja menolak. Karena terus saja menolak, Gong Joo Young pun akhirnya jadi kesal dan melemparkan payungnya kepada Wang Jarim. Namun Wang Jarim terus saja menolak dan mereka malah jadi saling lempar-lemparan payung. Sampai akhirnya mereka sampai di depan apartemen Wang Jarim. Wang Jarim pun bertanya kenapa Gong Joo Young masih mengikutinya sampai depan apartemen. Gong Joo Young pun menjawab jika ia hanya ingin berteduh sebentar karena payungnya telah rusak gara-gara tadi dilempar-lempar. Dan saat Wang Jarim ingin masuk, ternyata sial. Kunci akses apartemen Wang Jarim rupanya hilang karena terjatuh yang rupanya ditemukan oleh teman-teman Wang Jarim. Dan yang lebih sialnya lagi, ponsel Wang Jarim rupanya lobet. Alhasil Wang Jarim pun tidak bisa masuk dan bertahan di depan pintu sambil menahan dingin karena basah kuyuk. Melihat hal itu, Gong Joo Young pun menawarkan Wang Jarim agar mampir ke tempatnya saja untuk mengeringkan baju dan juga mengisi baterai ponselnya. Mendengar hal itu, Wang Jarim tentu saja menolak dan langsung menyuruh Gong Joo Young untuk segera pergi. Dan Gong Joo Young pun akhirnya pergi meninggalkan Wang Jarim kedinginan sendirian. Sementara di tempat lain, teman-teman Wang Jarim dan teman-teman Gong Joo Young rupanya sedang berada di restoran dan makan bersama. Teman Wang Jarim sengaja tidak langsung mengembalikan kunci apartemen Wang Jarim agar Wang Jarim bisa berduaan dengan Gong Joo Young. Sedangkan di depan apartemen, rupanya Gong Joo Young tidak benar-benar pulang dan malah kembali lagi membawakan Wang Jarim minuman penghangat tubuh dan juga memberikan baju kering untuk diselimutkan di tubuh Wang Jarim. Mendapatkan perlakuan seperti itu, Wang Jarim pun merasa canggung dan jadi terharu oleh kebaikan dan juga perhatian Gong Joo Young. Karena telah terharu oleh kebaikan Gong Joo Young, Wang Jarim pun jadi mau mampir ke rumah Gong Joo Young untuk mengeringkan diri dan juga mengisi baterai ponselnya. Melihat hal itu, Gong Joo Young pun sangat tidak menyangka dan jadi terdiam. Namun tiba-tiba, pintu apartemen terbuka karena ada seseorang yang keluar. Gong Joo Young pun langsung menahan pintu itu dan segera menyuruh Wang Jarim bergegas masuk ke apartemennya saja. Dan saat Gong Joo Young hendak pulang, rupanya Wang Jarim menarik tangan Gong Joo Young dan menahannya. Rupanya Wang Jarim ingin membalas kebaikan Gong Joo Young dengan cara meminjamkan jaket kering untuk dipakai dan juga memberikan minuman penghangat tubuh agar tidak terkena flu. Tak lupa sebelum pergi, Wang Jarim meminjamkan payung dan juga handuk. Mendapatkan perlakuan seperti itu, Gong Joo Young pun sangat tidak menyangka dan jadi sangat senang sekali. Dan saat berada di depan apartemen, adik Wang Jarim yang baru saja pulang sekolah melihat Gong Joo Young dengan tatapan heran. Dan sesampainya di kamar, adik Wang Jarim pun bertanya siapa pria itu. Adik Wang Jarim pun langsung marah karena rupanya jaket yang Wang Jarim pinjamkan kepada Gong Joo Young itu adalah milik adiknya. Sementara itu, Wang Jarim hanya tersenyum meledek adiknya tersebut. Dan film pun bersambung. Nah, itu dia keseluruhan alur cerita drama Korea berjudul Love Revolution episode kedua. Gimana? Seru banget kan? Mari kita tunggu kelanjutannya di episode berikutnya ya. Sekian pembahasan kali ini dan sampai jumpa kembali. Dadah!